Intro Setelah peluncuran kegiatan Floating Storage Unit atau FSU dan alih muat kapal oleh BP Batam, maka dua buah kapal asing mulai melakukan proses transfer alih kapal di perairan Batam ke Pulauan Riau. Kapal tanker dengan nama lambung Wu Yisan dan kapal jenis Evermax Tanker dengan nama lambung Ocean Explorer milik Ocean Tankers PTI LTD asal Singapura menjadi yang pertama dalam melakukan kegiatan ship-to-ship di perairan Batam. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pulau Batam, Lukita Dinar Syektuwo mengatakan kegiatan ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan pemasukan yang besar kepada negara. Apalagi dengan kemudahan lokasi yang lebih strategis akan berbeda dengan yang di negara lain di mana kapal harus masuk ke rest area dulu. Apa yang kita peroleh dibanding dengan apa yang dilakukan di negara lain-negara tetangga itu tidak terlalu jauh. Tapi kenapa mereka memilih di perairan Batam semenjak kita buka? Itu karena lokasi kita ini persis di pinggir jalan. Kalau yang di tempat lain itu harus masuk ke rest area dulu. Jadi ini ya, makanya ini merupakan sesuatu penggunaan. Nanti benefitnya bukan hanya dari sekedar pengalihan tadi, muatan dari satu kapal-kapal yang lain, tetapi pasti ada tenaga kerja yang terlibat yang di darat maupun di laut. Kedua kemudian adalah kebutuhan mereka untuk apakah air, makanan dan sebagainya dan juga kekreasi daripada para guru. Kegiatan floating storage dan alih kapal ini juga dipastikan akan berdampak kepada bisnis industri maritim lainnya. Ketua Indonesian National Shipwarners Association atau INSA Batam, Usman Hashim, mengatakan ini merupakan awal pemanfaatan potensi maritim Batam. Untuk itu, pihaknya akan mengajak semua partner dari luar untuk berlabuh dan beraktivitas di perairan Batam. Pemasukan kepada negara ini sangat besar. Kalian bayangkan berapa ratus ribu GRT itu. Kalau dihitung per GRT-nya sekian, kali ini aja lah nanti. Dan itu tentunya dari sisi labuhnya, negara mendapat manfaat dari PNBP, kemudian dari pindah muatan juga ada tarif PNBP-nya. Dan yang paling penting juga, dia akan menciptakan multi-flyer efek kepada bisnis pelayaran dan industri maritim lainnya. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan, supportingnya, provision, bankering, banyak-banyak sekali. Dan yang kita harapkan jika ini akan terjadi perputaran keuangan di Batam ini yang cukup besar. Kerjasama pemanfaatan perairan Batam dengan investor lain akan terus berlanjut. Dalam waktu dekat, kapal minyak asal Rusia akan datang pada titik lain di perairan Batam. Suksesnya kegiatan ini tak lepas dari peran pemerintah dalam hal keamanan, kepastian hukum, pelayanan prima, tarif bersaing, dan kenyamanan tanpa adanya gangguan. Dari Batam, Kepulauan Reo, Andri Sofian, Tribalatu TV, Salam Tribalata. Kepulauan Reo, Andri Sofian.